AS kirim seribu rudal ke Arab Saudi, ada apa? CNBC Indonesia tanggal 14 Mei tahun 2020 Jakarta, CNBC Indonesia, Amerika Serikat, AS melalui Boeing akan mengirimkan seribu lebih rudal ke Arab Saudi Rudal tersebut bukan hanya jenis air to surface ASM, tapi juga antisip misil ASHM Sebagaimana dikutip dari AFP, Pentagon mengumumkan hal itu secara resmi Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 kemarin Boeing, perusahaan pembuat pesawat asal AS itu mendapat kontrak senilai 2 miliar dolar untuk pengiriman ini Kontrak pertama senilai 1,97 miliar dolar Kontrak ini terkait modernisasi rudal jelajah Slam Air serta pengiriman 650 rudal baru untuk mendukung pemerintah Kontrak ini akan selesai di Desember tahun 2028 Slam Air atau AGM-84HK adalah rudal jelajah canggih yang dibuat Boeing Defense Space dan Security untuk angkatan bersenjata AS dengan jangkauan hingga 290 km Di kesempatan yang sama, Pentagon juga mengumumkan kontrak lebih dari 650 juta dolar untuk pengiriman 467 rudal Harpoon Blok 2 Sebanyak 400 diantaranya juga ke Arab Saudi Sisanya akan dikirim ke negara seperti Brasil, Qatar, dan Thailand Ada juga peralatan pendukung lain yang dipasok ke India, Jepang, Belanda, dan Korsel tulis AFP mengutip Pentagon Sementara itu, Boeing mengatakan memang memulai kembali produksi Slam Air Terakhir Slam Air diperdagangkan tahun 2008 dengan kontrak 3,1 miliar dolar AS dan Arab Saudi adalah sekutu Bahkan AS mengamankan sejumlah objek vital minyak Saudi dari sejumlah gangguan, termasuk kelompok pemberontak Meski demikian per awal Mei lalu, AS sempat menarik 300 pasukan dan rudal canggihnya Patriot dari negeri kaya minyak tersebut Dari sumber, AS melakukan hal tersebut karena menilai situasi keamanan Saudi sudah lebih kondusif dan tak akan ada gangguan dari lawan di kawasan yang dirujuk AS ke Iran Boeing Defense Space dan Security adalah perusahaan gabungan perusahaan dirgantara AS Antara lain Boeing Military Airplane Company, Huge Satellite Systems, dan Rockwell International Sumber, Nyustia Fatana Arbar